Gak tau Kata Alim suka minta bantuan kalo futsal Futsal suruh minta bantuan dari ini Oh futsal futsal ya futsal itu waktu SMP Diri lu masih bilang gua mampu nih Tapi menurut data lu udah gak mampu nih Dua tahun lagi lu udah selesai nih Kalau udah sampe di tahap itu lu mau ngapain Terus gue giniin Ini kalo boleh ada mesin waktu nih flashback Lu ngapain dulu basket Sekarang tuh yang muda tuh cobalah dikasih Kesempatan Kesempatan Mau gak mau Jadi hari ini kita ada dua tamu Atlet bulu tangkis Bukan 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 Badan Sama bulu tangkis Jadi ada temen gue nih Siapa nih namanya Dania Oke Temen gue Rito Halo Ini temen lu dimana bi Temen di Bintaro Bintaro Basket ya Basket Ya ini dia atlet basket gue dulu ya Masih dulu Dulu ya Masih-masih Dulu kenalnya pas masih basket Pas gue masih basket Dulu kan cedera Sekarang klubnya apa Bi? Merpati Merpati Gila Gila Riku tuh selalu getes Kotanya? Pulaunya? Bali Yuk Bener Sekarang lagi balik ke Jakarta Karena base nya emang disini Rumah disini Keluarga disini Sebenernya Merpati Bali tuh Home base nya emang di Jakarta sih Kalo yang pro Tapi kalo yang kelompok umur Dia memang adanya di Bali Kelompok umur yang junior ya Bi? Ngerti labas Kok di Bali tuh bahaya tuh Pasti dia kelegian Terus Canggup Gak bisa tuh Ditaruh di Bali dikit Loh kok ya Loh Buka baju Bagus kali lu 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 buka-buka baju Nah sekarang Mau nanya lebih kepada Jadi ini bintang tamu pertama Basket nih Bi? Emang sebelumnya yang lu lu? Di urbane belum ada Siapa? Coba Gue gak suka anak-anak basket Gue anak basket Kurang Gue tuh lebih ke apa ya Attitude gue tuh lebih ke atletik sebenernya 100 meter Bedanya apa ya? Sprint Bedanya apa ya bener ya? Sama atlet Nah jadi Jadi memang unik sih Maksudnya selain dia kembar Terus jago juga Sama gue mau Tahu lebih banyak sebenernya tuh Kalo cewek jadi atlet di Indonesia Rasanya apa sih? Gitu Untuk semua olahraga Apa basket doang Niko? Basket doang dulu aja Basket doang dulu aja Karena kan kalo di cowok itu Terus terang Dari curhatan beberapa temen Ya Jenjang karirnya gak panjang nih Bi Buat jadi atlet Belum lu nanti cedera Ya cowok Belum lu cedera nanti Atau kenapa-napa Ini kan cewek otomatis Lebih unik lagi kan Lu bisa memilih profesi Yang sebenernya ini Bidangnya cowok Gitu Bagaimana tuh guys? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Bebas Bebas Kalo menurut gue sih Di Indonesia itu Atlet basket belum dikatakan Sebagai seorang Sebagai Profesi pekerjaan sih Kalo menurut gue Kalo misalnya di luar itu kan Dia sebagai atlet itu sebagai profesi Karena Di gajinya besar Lo dapet Privilegenya yang lebih besar Dibandingin lo kerja di kantor Gitu Keluarganya dia Oke Makanya kenapa Atlet di Indonesia itu Gak bisa jenjang Sampai Selamanya lu jadi atlet Gitu Mungkin atlet itu akan Menjadi Peran lain Bagi dia Misalnya Gue jadi atlet basket Gue bisa Dapat beasiswa Universitas Misalnya Atau gue jadi atlet Gue bisa nanti Masuk di suatu perusahaan Gitu Tapi kalo buat Penghidupan Gue rasa sih Di Indonesia ya Belum Sampai kesama Sampai kesama Makanya kenapa Atlet di Indonesia itu Belum bisa dikatakan sebagai Profesi Atlet Ini cewe doang Apa cowok cewek Menurut kalian Sama Cowok aja gitu Apalagi cewek Apalagi cewek Lebih lagi kalo cowok itu Dia bisa main Sampai umur 30an Gitu kan Sedangkan cewek Ada sih Ada tapi gak banyak Yang bisa main Sampai umur 30an Tapi Di sisi lainnya Yang dikatakan Cewek itu kan banyak ya Pertama Dari kondisi tubuh aja Dia Usia 30an Pasti udah menurun Kondisi fisiknya Sedangkan yang Regenerasi itu Banyak banget Yang tumbuh gitu loh Terus yang kedua Gak bohong Tapi Memasuki Keluarga gitu Cewek itu Paling gak sama Kedua orang tua Tentut untuk berkeluarga kan Umur 30 something Selain berkeluarga Lo juga harus tentut untuk Karir lo apa sih Sebagai Seorang wanita Gak tau lo Kehidupannya apa gitu Selain kehidupan berkeluarga Karir lo seperti apa Kalau kata-kata Nia bilang Belum bisa dikatakan profesi Kalau cewek Ya memang Belum bisa dikatakan profesi Even lo juga Misalkan pemain timnas Celery Celery Ya lumayan lah Gitu Balik lagi Gimana sih cara lo ngelola uangnya itu lagi Sebenernya basket tuh bisa Bisa kasih karakter lo apa sih Sebenernya dari sisi gue Pandangan gue itu Dari gue ikut basket Bisa kasih karakter Oke Gue harus bertanggung jawab Gue harus kayak gini Lo dapet salary Lo bisa tabungin Lo bisa apa Itu semua kan perlu dari pendidikan juga kan Gimana cara lo menginvest Gimana cara lo lala lili gitu lah Nah sebenernya Kayak gitu sih Jadi kehidupannya tuh Kalau Terutama cewek ya Itu gak bisa sampai 40 something lo bisa main basket Gak bisa Beda sama cowok Gitu loh Karena cewek juga ada kehidupan buat Berkeluarga juga Kalau cowok untuk berkeluarga Bisa tapi dia juga masih bisa main basket Kalau misalkan cewek Ya lo ntar melahirkan Lo ini ya nah segala macam Lebih pendek umur karirnya ya Belum lagi kalau lo cedera Tadi kan Kalau lo udah cedera sekali Lo buat Naiknya lagi bisa sih Tapi gak akan semateng yang Pertama kali banget gitu kan Menurut gue sih Kayak gitu gitu loh Tapi Jadi atlet itu gak gampang juga Di Indonesia Jadi atlet tuh Jadi atlet tuh Butuh usaha yang keras Butuh Ya kerja keras Butuh komitmen Dan segala macem Pas lo udah sampai disana Lo mau keluar dari situ tuh Kayak Sayang gila nih Kalau gue keluar disitu Gue harus terus nih Gimana caranya gue achieve Apa nih yang tertinggi Di olahraga ini Menurut gue gitu sih Sampai dia menguruskan Oke gue jadi atlet Tapi gak bisa dikatakan Atlet tuh profesi Itu sih menurut gue Karena Lebih Karena belum Belum bisa dikatakan Sejahtera lah Kalau misalkan lo Jadi atlet Tapi kalau atlet bola Kayaknya gede-gede deh Kayak jinjir deh Hmm Atlet bola sih besar Tapi Pasti Pasti mereka ada Kerjaan samping Usaha lain Dari Mereka sebagai atlet bola Berarti kurang apresiasi kok ya Faktornya apa Kira-kira apa tuh Faktor X nya Kenapa bisa begitu Kira-kira Yang tadi pengen gue tanyain Apakah ini ada hubungannya sama Prestasi negara kita di bidang ini gak Apakah masalahnya sama Kalau di Negara yang basket yang jago Kayak Cina Di Filipina Di Filipina Atlet-atlet Filipina Cina itu Gajinya oke gak Kan prestasi dia Udah oke tuh kok Coba-coba kita lihat Mungkin ini buat Berat 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 Gue bisa jawab sih Kalau menurut gue Kalau Itu sama aja kayak pertanyaan Ayam sama telur Lo harus duluan mana Kalau menurut gue Versi gue Pemerintah harus develop duluan Nanti prestasi nyusul Jadi fasilitas umum Kalau gue Fasilitasnya diperbanyak Terus Gaji dibagusin Nanti investasi tuh bih 10-20 tahun Baru bisa jago-jago Mungkin ya itu dari gue Oh berarti gak harus prestasi dulu Baru gaji naik Jadi Jadi pemerintah gak Bisa ngejudge Ya lu jago dulu baru gue gaji gede Enggak Ya pemerintahnya dulu dong Harus Provide kita nih Atau liganya deh Maksudnya mungkin ya Dari kalian gimana Kan tadi udah minum tuh Udah minum Gue udah minum Lu udah minum Lu udah minum Terjawab Karena gue pernah ngobrol sama temen gue gini sih Jujur gue pernah punya temen Gue gak bisa sebut namanya Dia ex pemain pro cowok Terus dia Kerja di Jenis pekerjaan yang gak ada hubungannya sama basket dia Terus gue giniin Ini kalo boleh ada mesin waktu nih flashback Lu ngapain dulu basket Popnas Mendingan lu jadi Lu tekunin bidang lu yang satu ini Dia Iya juga sih kok Dia ngakuin tuh Jadi Kalo tadi kan Mia bilang kan Si basket ini bisa menjadi jembatan untuk karir dia Untuk masuk ke sekolah apa Misalnya prestasi di sekolah Iya Atau masuk ke perusahaan apa Sebagai karirnya dia Betul Betul Cuma sebagian temen-temennya mungkin ya Kalo yang cowok ya Terus terang kalo cowok tuh banyak yang Mungkin ya kuliahnya gak selesai Jadi itu juga Mau dapet jenjang di kerja formal susah Jadi Ya karena temen deket gue ya dia Gue bilang ya tau gitu lu dulu gak usah basket Ya juga sih Karena kan At the end of the day dia mikirin buat Anak istrinya Apa iya sih gue Akhirnya sih mikirin gitu Kan sebenernya sayang ya Kalo ada cerita-cerita kayak gini kan Orang jadi takut sebenernya jadi atlet Bener banget Kalo misalnya kita dapet Kita di tim yang besarpun Itu juga gak akan long class gitu Kalo misalnya tim besarpun kan juga pasti ngeliat Oh dia udah umur 34 nih 35 Bisa dipakainya cuma tinggal berapa tahun lagi Karena misalkan dari performance pemainnya Dia udah menurun nih Wah ini ada yang bagus nih Ini bisa nih kalo gue latih Gue invest di dia Latih segini dia bisa buat menggantikan ini nih Udah ini 2 tahun aja Cukup lah atau 1 tahun lagi cukup Lo masih Diri lo masih bilang Gue mampu nih Tapi menurut data Lo udah gak mampu nih 2 tahun lagi lo udah selesai nih Iya Kalo udah sampe di tahap itu Lo mau ngapain Kalo lo gak ada basic di pendidikan lo Atau kemampuan lain Lo mau ngapain Sementara kalo atlet itu bi Latiannya tuh Senin sampe Jumat pagi sore Iya Lo kalo punya side job gak Kalo menurut gue gak fokus juga Karena lo abis buat latihan gitu kan Sebenernya ya Masakan padang dong pagi sore Iya Gitu aja Mana tuh juruk-puruk kan Tapi Tapi sebenernya dengan situasi itu Ngesel gak Lo jadi atlet nih lo ngesel gak Kalo gue sih gak ngesel sih Pertama Dari Gue jadi atlet tuh Gue dapet banyak Karakter Baru gitu Maksudnya kan karakter baru ya Maksudnya gue bisa ngambil Positifnya Kayak kerja keras Disiplin gitu kan Lo gak bisa dapetin Segala satunya tuh instant Iya Pasti lo bener-bener mulai dulu Dari bawah gitu Proses ya Proses kayak gitu Gue dapetin itu tuh di basket gitu Kemudian gue kenal Dengan berbagai macam Suku budaya Suku budaya Indonesia Terus gue bisa tau Beberapa Oh ternyata Dalam kehidupan berkelompok pun Kita tuh gak bisa selalu Rukun-rukun yang mau kita Mau aja Pasti kita ada Yang namanya debat Yang namanya Macem-macem gitu ya Saling gak suka gitu Disitu gimana cara Memposisikan diri kita Untuk Menjadi orang yang di tengah Gitu Pinter juga ya Bi ya Pinter juga ya Ternyata jadi coach kayaknya Ternyata dong Gitu coach Gue memandang basket tuh Secara luas tuh kayak gitu ya Olahraga tuh Jadi atlet tuh secara luas kayak gitu Jadi kalo Gak bisa dikatakan profesi Iya Tapi sisi positifnya adalah Lu bisa memandang Segala sesuatunya tuh secara luas gitu Di dunia atlet gitu ya Iya Terus yang ketiga Gue bisa Kenal dengan banyak orang Gue gak bakal nih Kenal sama Misalkan kenal kalian Kalian berdua Kalo gak dari dunia atlet misalkan Iya sih Ya gak sih Gak bakal kita ada disini Kalo gak ada disitu Kadang berdua basket Jadi akhirnya ketemu juga Berarti gak semuanya negatif kok Ada positifnya juga Gak semuanya negatif Ya betul Tapi tadi belum kejawab tuh Kira-kira kalo kalian bisa kasih input Ke Perbasi atau ke pemerintah Apa sih sebenernya harus ngapain nih Gue sih pengennya Dengerin lah Wadah Anak muda apresiasi aja gitu Jadi gue pengen tuh Di pemerintah gitu Anak-anak muda ini juga didengar gitu Yang dari bawah gitu Karena input yang dari bawah ini Kita kan Anak muda sekarang generasi millennial gitu Kita udah mau masuki dunia 4.0 Even 3.0 juga Even 3.0 di Indonesia juga Sedang berjalan gitu Tapi dengan adanya covid ini Kita mau masuk 4.0 Jadi menurut gue Inilah saatnya generasi millennial Yang saat ini Untuk bersuara Menurut gue Jadi paling gak Input-input yang muda-muda Yang ada di Perbasi Atau yang ada di pemerintah Sebaiknya Itu Didengarkan juga gitu Gak maksud gue Gak ada Kayak Gap Oh gue harus dengerin yang tua dulu nih Gitu Oh gue harus Kalau gak yang punya kuasa Gue gak bisa Bergerak gitu loh Nah jadi Yang gap-gap kayak gini tuh Seharusnya dihilangin Kalau misalnya Atlet Atau Kita Indonesia Itu mau maju Menurut gue sih gitu ya Jadi emang Bener-bener sekarang tuh Yang muda tuh Cobalah dikasih Kesempatan Kesempatan Mau gak mau Iya Itu yang kita rasain juga Di komunitas-komunitas kita ya Ada yang emang orang-orang tuanya selalu gak mau mengapresiasi generasi- generasi barunya Mereka ngerasanya Apa Ya harus di respect terus Tapi mereka pun gak mau reach ke bawah juga Kalo masih gunain yang kayak gitu-gitu sih Susah sih buat naik ke atas Udah saatnya yang muda yang gerak gitu loh Makanya mungkin ada contoh real gak Misalnya kayak Debat terbukakah dengan mereka Harus up Maksudnya Nanti yang denger Iya sih kak Emang bener tuh Perlu di denger Dengan cara apa Kita menyampaikan pendapatnya gitu loh Eh Presiden aja punya staff khusus anak muda ya Oh itu harus begitu berarti Bi Gak juga sih Gua kepikiran aja gitu loh Tapi Staff sus Millennial ya Presiden ya Iya Di basket ide-ide nya Maksud gue Karena gue di basket ya Jadi Ide-idenya ada Wadah-wadah Cuman wadahnya ini gak ada Karena wadahnya ini juga ditampung oleh Beberapa orang Lo gak bisa nih Gue punya wadah nih sekarang Misalnya gue punya wadah bareng sama lo nih Terus gue mau Mau sampein ini kemana Karena yang punya kuasa udah ada gitu ya Gue gak bisa Sistem sih sebenernya sistemnya yang harus dirombak gitu Wadahnya bisa kita bentuk gitu Kayak misalnya Urben Kita bikin acara kayak gini Ini bisa jadi wadah buat Ini loh anak-anak muda nih Menyampaikan pendapat ya Menyampaikan pendapat gitu Masalahnya keputusannya didengar apa enggak Iya Gak percumaannya lu keluar-keluar disini Tapi diatasnya sistemnya yaudah Enggak ah Cuman gitu doang Ini gak bisa kebentur sama ini Ini gak bisa kebentur sama ini Ya kalau kita gak coba buat perubahan Kebentur itu suatu hal yang wajar Namanya juga trial and error gitu kan Tapi masa lu mau trial and error terus kan gak mungkin Pasti abis trial and error Abis itu lu jadi suatu Suatu sistem baru gitu loh Gak mungkin kan lu trial and error terus kan Nah kayak gitu sistem-sistem yang kayak gitu sih Gitu kok Gitu diajarin nih Bi 3.0 4.0 itu gak tau tuh apaan tuh Ya upgrade software gitu ya Untuk sisi positifnya lagi nih Dari basket Udah travel kemana aja Untuk mengikuti ekshibition atau kompetisi Yang kalian tuh Bangga dan seneng banget melalui basket Gue akhirnya bisa nyampe ke sama satu negara Atau kota tujuan gue nih Eh impian gue Kalau negara jujur aja gue kan Gak masuk timnas gitu kan Maksudnya gak ikutan untuk timnas gitu Gue masih ada di wilayah Indonesia gitu Tapi gue seneng aja Gue udah bisa masuk ke Masuknya wilayah-wilayah kayak daerah Kalimantan Terus gue masuk ke Sumatra Gitu Ke Makassar juga Jadi pulau-pulau yang tadinya gue Gue Kayak gue nih Gue sekarang mau ke Makassar Gue gak ada tujuan kalau sekarang mau ke Makassar Tapi di basket itu gue difasilitasi Oke kita seri sekarang ke Makassar Gue seneng wah gue ke pulau baru nih Apa nih yang ada di sana nih Gue jadi explorer sendiri Jadi emang basket kita bisa jadi Di keliling Indonesia maupun Keliling dunia ya buat yang timnas ya Kayak kemarin ada timnas cowok ke Serbia Timnas Putri ke Korea Ada yang pernah ke Jepang Jadi gitu gitu Jadi kalau buat basket Experiencenya Memang oke gitu Kalau dari semua pulau di Indonesia Menurut kalian yang ada potensialnya bagus Selain Jawa Pulau apa lagi? Yang jauh-jauh gitu ya? Bangka kan Kayak yang cowok tuh si Abram bangka Itu juga setau gue kan kota basket juga Surabaya juga Terus ya Selain Jawa apa lagi nih Makassar tuh putrinya Kalau cowok Bali tuh dulu jago-jago lho? Jago Uri Kuantono Loli Sekarang bagus juga? Sekarang juga lumayan sih Bali itu Bali Ya Bali Makassar juga putrinya Developnya bagus Papua 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 oke Apalagi mau masuk IBL juga kan Iya 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 Tinggi-tingginya tuh Gede-gede Iya bener-bener Gue gak sabar aja sih Nyunggu mereka masuk Biar ada pembeda Ada warna baru di IBL Gimana tuh mentalitinya nih Compete juga nih Dede Oh iya Lu ada Papua-Papua yang setengah bulan Cakep juga sih Gitu-gitu Oh si tim Papua kecewek masuk juga? Belum Ke cowok doang kan? Ke cowok doang Tapi nih di masa covid begini Memang Liga masih tentatif ya Kapan mulai ya? Iya Buat yang Putri ya? Iya Belum ada pengumuman lagi Kapan mau start lagi gitu Belum ada sih Kalau yang Putri Kalau Liga Putri nya berlangsung Season nya berapa bulan? Dalam setahun Eh dalam semusim? 5 ya Mana sih harusnya Januari sampai April ya Apred April Sekitar 4 sampai 5 bulan Habis itu mulai lagi tahun depannya lagi Iya Berarti kalian off season setengah tahun dong? Betul Ini juga sih sebenernya Sebenernya kalau misalnya Liga Putra itu kan Dia ada sponsor ya Iya Kalau Liga Putri ini Pemilik-pemilik klub ini Patungan untuk membentuk suatu Liga Membentuk wadah Itu tubi jadi tubi Supaya Liga Putri itu ada Itu tetep berjalan ya? Iya Kalau misalnya gak ada ada pemilik klub Siapa yang membayain Liga Putri ini? Gitu loh Nah buat yang nonton nih Kalau ada yang mau jadi sponsor Liga Putri Dengan sangat terbuka Wah Sounding Gimana? Kasih budget ya? Iya kasih budget ya Boleh boleh Gimana gitu? Maksudnya Putri mau dilihat Putri itu Mau Dilirik ya? Dilirik gitu kan Karena memang di Indonesia sendiri Jadi di kitanya sendiri lah Belum ada yang sponsor Gitu loh Untuk mengadakan Kompetisi Liga Putri Tapi secara exposure WNBA juga jauh tuh Sama NBA sih Di Amerika walaupun udah kayak gitu ya Jadi memang mungkin Perlu dibalut sisi entertainmentnya mungkin Terus juga Dukung media-media kali ya Oh Tapi tadi gue mau ini deh Mau-mau Ngelanjutin tadi tuh Yang menarik off-season nya terlalu lama Jadi Temen gue itu yang punya akun Authentic ID Iril Oh Authentic ID itu pernah nge-post sesuatu Sama akun main basket Di comment Gue bingung kenapa IBL off-season nya 6 bulan Lo ngapain aja 6 bulan tuh Kata main basket pertanyaan yang bagus tuh Ngapain aja tuh Kenapa ya perlu off-season selama itu kira-kira Kalau di cewek kita ngerti nih Karena faktor sponsor lah Kira-kira Kalau dari cowoknya ngerti gak tuh Faktornya apa tuh bisa begitu tuh Terlalu lama Kalau misalnya Sebenernya di Putri juga bukan karena sponsor juga ya Pertama juga karena 6 bulan itu kita ada rest Karena kan kita 5 bulan season itu kita Latihan pagi sore Terus tanding Latihan pagi sore Tanding jaraknya juga ada yang Ada yang 3 minggu Ada yang 2 minggu Dan itu Intensitasnya juga tinggi gitu loh Kita di 6 bulan ini kita butuh waktu untuk recovery Yang artian dari klub pasti ada libur dong Waktu libur Kita biasanya dikasih waktu libur 1-2 bulan Kita libur Tapi kita dikasih program juga Supaya nanti pasti Setelah kita latihan Kita gak ngulang dari 0 gitu Nah di 4 bulan setelahnya atau 5 bulan setelah kita libur itu Kita juga ada program Gak mungkin dong Pasti kan ada pemain baru Ada orang-orang baru Sistem baru Atau ada coach baru Persiapan Persiapan tim untuk menuju Di liga selanjutnya Itu kalau persiapan timnya cuma hanya 2 bulan Sebelum menjelang liga Ya itu persiapan yang Mepet Karena pemain juga dalam kondisi Kalau pemain itu sama terus Dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 Gak ada perubahan pemain Gak ada perubahan pelatih Itu mungkin aja bisa terjadi gitu loh Kemistrinya bisa dapet Tapi kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu Itu kan gak mungkin secepat itu Iya Makanya kalau off-season 6 bulan Itu ya Oke-oke aja sih Oke-oke aja Kalau menurut kita sebagai atlet Menurut kita berdua ini ya NB 4 sih NB 4 Tapi dalam off-season itu Kalian bener-bener rest Atau ada usaha lain Atau kerja juga Oh Ngejalanin program Terus abis itu Biasanya Liburan Kalau saya sih kerja Ya kerja juga nih Bi Oke Nia aja Bia gak kerja? Enggak Party Temenin dia Kerjanya di BI Bi Bang Indonesia Tapi pas udah season mulai Gak kerja lagi Oh kerja Oh emang jalan dua-duanya Iya jalan dua-duanya Tapi latihan pagi sorenya? Latihan Jadi pagi biasanya nge-gym Sampai jam 10 Selesai Terus ke BI Kerja Terus jam 3 Cabut Jam Setengah 5 Udah ada di lapangan Jam 5 sampai jam 7 malam Udah ready lagi Besoknya gitu lagi gitu Cuma karena di atlet ya dapet privilege Ya Karena di BI Dia dukung buat atlet juga sih Oke Gitu sih Udah berapa lama sih Jadi pemain Pro Club Pro Pro Kalau pro tuh Maksudnya yang 2012 2012 ya Pertahun kok 2012 Men basket dari SD Men basket dari SD Kelas Kelas 3 Itu coba-coba Terus masuk club Satu SMP Sosok siapa Pertama yang kalian lihat Yang pengen bikin Kalian pengen main basket Iya Di sekolah kakak kelas siapa ke Atau di luar siapa coba Di sekolah Indonesia dan luar Iya Ada gak Yang bikin Anjing orang keren sih Tumuh kayak dia deh Ada gak bener tuh Di sekolah dulu di sekolah Kalau di sekolah itu Sebenernya kita di Dulunya atlet Gulu tangkis Oke Lalu setelah itu Gulu Rahlaga bilang Coba lu basket gitu kan Di ikutin basket bareng anak cowok gitu Jago juga Jago oke juga nih Lanjut latihan basket biasa gitu Kita gak kenal basket Siapa-siapa tuh Kita gak tau Ini SMP nih SD nih Sampai SMP juga gitu kita gak tau Kata Alip suka Suka minta bantuan Kalo Futsal Futsal suruh minta bantuan dari ini Oh Futsal Futsal itu waktu SMP 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 Gak ada Si Alip tuh gak ada orang kan Terus Eh Gue masuk deh Bisa main bola lo Wah makanya dia inget-inget banget tuh Sampai sekarang kayak si Alip tau Jadi buli tangkis Bola bisa Gue aja bangunlah Atletis Ya Kebetulan bokap sama nyokap kan Doyan olahraga juga kan Oke Tapi lebih ke golf sih Oke Lebih ke golf aja gitu Mereka ikut tanding-tanding Gumpai banget kok Ya gila Bener Ngerti Ngerti ya bang Terus Tapi ada figur gak? Belum tuh Pada saat itu Belum ada Jadi kita kayak gak Mungkin karena gue sama Ania itu berdua ya Jadi kita saling Oh lu bisa gitu Gua juga bisa Oh lu bisa gini Jadi sayangannya berdua Jadi kita saling melihat gitu Dulu waktu itu nontonnya Alan Everson Mixtape-mixtapenya dia Itu tuh Bener ya Eranya dia ya Berarti dia tuh figurnya Yang menurut yang menarik kalian Ya terus Jordan Karena waktu dulu kan Pas tahun gue ya Itu kan banyak tuh Kompilasi CD-CD nya Ya kan Dari Everson Terus ada Jordan juga Jadi gue ngelihatnya itu gitu Terus ada film Yang Vince Carter itu Dokumentari nya Iya dokumentari Eh Coach Carter kali Samuel L Jackson Yes Nah itu Coach Carter Terus kita ngelihat ada Sosok basketnya Vince Carter 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 Wah ini jago kali ya Terus gue beli posternya Terus gue ngeliatin Oh Vince Carter Terus masuk era nya Kobe Udah gue pindah ke Kobe Gitu Itu pilihan yang bagus Langsung pindah ke Kobe Bryan Gila ini orang gak ada mati nya gitu Gue pake nomor 8 juga gara-gara Oke Gitu Dari situ pas SMA udah tuh Gak bisa di benung itu Sama 70 ya Sama 70 Sama 70 Gitu 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 Sama 6 Budi 6 dulu Oh Gak 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 Mohk 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 Berarti Kalo untuk yang di lokalnya sendiri Di Indonesia nya Duit Suka sama Cemarin sih Tapi kalo Mas Ali Budi Manca Pernah liat main Kena Kena sempet liat Kena jago Itu dewa nya tuh gue Tau menurut mereka siapa suruh pilih dong Favorit mereka lokal player Cewek cowok Cewek cowok Kalo cewek Cemarin Fanny jago Fanny Fanny jago Fanny jago Bakat dia Jago sih Fanny Kalo cowok Kalo cowok gue sih Era mana aja Era mana aja Karena gue Ini ya Apa namanya Ngeliat Pose 1 gue ya Mario Usang Mario Usang Mario Usang Halo 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 Temen nebian Temen nebian Temen nebian Temen nebian Temen nebian Mario Usang Dia doang satu Ya sih kayaknya ya Susah mungkin dibikarnya jago dia Posisi gue satu Lo juga satu Satu Tapi kalo untuk kalian sendiri Gue kan suka basket juga Cuman talent gue gak disitu Cuman gue tuh Dari Anak gue yang umur 4 tuh gue kasih ring basket Cuman kayaknya Gak tertarik tuh Kalo dari kalian sendiri Yang pikir tertarik apa? Apakah harus dijerumusin Apakah ngeliat sendiri Apakah pelatih si badminton tadi Karena lingkungan sih Jadi di lingkungan SD gue tuh kan Pas ada bel olahraga Eh pas ada bel istirahat Semuanya langsung ke lapangan kan Iya Kalo yang cewek-cewek main karet Iya Kalo gue interesting Malah ngeliat Wah Dia main bola nih Lo malah tertarik gitu Jadi nunggu aja Dari si anak itu Tertariknya apa gitu Karena kalo Di sekolah pijermel berarti ntar Iya Lo aktifnya tuh Boleh sih Kalo kita kasih anak umur 4 tahun Kayak Kasih ring basket Kita anjurin Eh olahraga ini Nanti dia akan memilih sendiri Dia jadurnya kemana Karena ada gue yang kecil Di ikutin Kita ajak olahraga Kita judul musim Lari-larinya juga ke dunia Fashion gitu Gak suka dia Olahraga Tapi kan biasanya Kalo anak kecil itu Umur berapa 4 tahun gitu ya Dia kan lebih suka mencontoh Meniru kan Nah Bokap keluarganya Bokap nyokapnya suka Olahraga juga gak Misalkan bokapnya main basket Atau apa Eh ini bola Ini main basket juga Biasanya kan dia anak kecil itu Senangnya meniru Siapa Iya Padahal Ya ampun Tidur Ya ampun Hidurnya dia gitu kan Kalau dia cuma diajun Eh main basket Main basket Ya bokap gue juga Main basket Yang pain Biasanya kan anak kecil itu tuh Stimulasinya Jangan dong Jangan dong Jangan dong Gak boleh itu Gak boleh Gak boleh Jangan ikutin Oke sekarang Kalian ngeliat diri kalian sendiri 5 tahun ke depan jadi apa? Dari Mia Lo gak minum lagi ya? Minum lagi dong, ini kayaknya berat pertanyaannya nih Gue 5 tahun ke depan Udah punya pacar belum sih? Saat ini sih belum Lo nanya kesitu sih kok Oh ini pasti banyak yang nanya, gue mendingan nanya disini Masih nggak nanya nih Ini kenalin pacar gua nih KABOLFGIR Kerapin jadi lu juga Kerapin lu jadi Alip Jon juga Sudah Gak boleh yang ini kok, jangan Cuma kata Alip, gue gak percaya kok karena gak pernah di post di instagram Alip Jon Coba 5 tahun lagi 5 tahun lagi yang udah pasti gue udah berkeluarga Gue udah berkeluarga Terut gue punya usaha sampingan juga Jadi gue mau berkarir bersama keluarga Oke Usahannya apa passionnya? Kira-kira apa? Masih berhubungan dengan olahraga juga sih Itu kalo yang kalian post tuh Punya? Punya aku sendiri Berdua? Kinesiologi tapping Jadi band olahraga gitu Dia elastis Jadi kalo orang awam sih bilangnya koyok tapi sebenernya bukan koyok Oh yang kayak gini Bi Plaster olahraga gitu Itu berfungsi ya? Gue kira jadi warna-warni gitu kan? Ya dia tidak menyembuhkan sih Tapi dia membantu untuk menopang otot kita Ini sering sakit Menghangatkan Rasanya tidak hangat Tidak ada hangat sih Cuma kalo kemakanya Gak dimikirnya koyok soalnya Kalo koyok kan hangat Iya kalo ini sih gak hangat Jadi aku dong fungsinya Itu buat ngelancarin ini Melancarin Terus membantu untuk kinerja otot kita Jadi ini pemasangannya emang harus tepat Untuk agar si band ini berfungsi gitu loh Kalo misalnya kita ngasal juga gak akan ada fungsinya Tambah sakit iya Iya tuh Dan itu bisa dipakai untuk semua olahraga katanya Bisa Bisa Cuma kalo gak kenapa-napanya jangan dipakai tadi Lu buat gaya-gaya antar di sepeda Pake Kalo ini apa ngapain? Pasarnya gede tuh kalo kalian emang bisa tapin kesitu Karena kan olahraga Kita dari tahun 2010 Kita yang masukin produk itu di Indonesia Oh gitu kalian justru Nah itu kalian custom nama brandnya kalian sendiri Enggak jadi waktu itu Kita ngeliat potensi di Indonesia ini apa gitu Yang untuk olahraga Kebetulan juga kan kuliah S1 di luar jauh Eh di luar Jakarta kan UGM UGM Pintar udah pintar jago Sama gue juga Bego Bego Karena itu gue cari penghasilan sendiri kan Tambah-tambahan Akhirnya kita Nyari Apa nih ya yang bisa kita Hmm Dagangin nih Terus Kita searching di Indonesia Ternyata gak ada Ada sih Tapi harganya emang bener-bener tinggi Jadi masih produk yang sedikit Kalau produk sedikit kan Harganya emang tinggi banget Hmm Akhirnya kita cari yang Kualitasnya masih bagus Tapi harganya juga oke gitu Ya kita edukasi Lalu kita jualan itu di Indonesia Sampai sekarang banyak juga kan Akhirnya produk-produk Cina yang masuk Produk-produk klien yang masuk Kayak gitu Betul betul Jadi persaingan pasar akhirnya Ya Gitu aja sih Kalinya 5 kali lagi Gak kayaknya dia mau ngomong nih Gak nasaran Gak nasaran deh Kalo laki Ngedeketin kembar tuh Dia gimana miripnya tuh kok Itu pertanyaan untuk kembar Pernah ketuker gak? Karakternya gitu Kan secara bentuk kan mirip tuh Cuman kalo bentuk Tapi biasanya Kalo misalkan yang Misalkan yang baru ketemune Iya bener gue udah pernah tanya juga Terus Ya udah mirip-mirip Besoknya Kalo udah ketemu lagi Ketemu lagi itu pasti bakal bisa bedain Mana Mia Mana Mia Karakter Mia kayak gimana Karakter Mia kayak gimana Gitu Gitu sih biasanya Oke Pasti udah bisa langsung bedain Kayak sekarang nih baru ketemu Misalkan gue gak bisa bedain Mana Mia Mana Mia Besok yang kedua kali ketemu Pasti udah bisa bedain Atau gak seharian aja bareng gitu Pasti udah bisa Oh Mia tuh kayak gini Mia tuh kayak gini Sambi juga seharian bareng Kapan tuh kok Tapi gue yakin tuh ada satu cowok Yang gagal dapet salah satu Itu apa yang satu lagi ya Pasti tuh bisa Tapi gak pernah kita tanyain Iya gak pernah kita tanyain sih Gue gak nyoba dua-duanya kok Ada juga tuh laki-laki begitu tuh Tapi Tapi nih kalo cewek ini alfa nih Udah pasti alfa nih Iya Lu bisa gak sama cowok yang lemes gitu Enggak sih kayaknya sih Lemes Lemes Iya maksudnya ya Kalian kan Kalian kan aktif nih Aktif Terus Tau apa yang dikerjain deh Maksudnya kayaknya Kalau cowok-cowok yang mencela-mencela Enggak ya Ini berarti pacarnya kuat banget nih gue Gede kayaknya Kenapa jadi kaya gede Kenapa jadi kaya gede Kenapa jadi kaya gede Kaya gede Kaya gede Kaya gede Kaya gede Iya 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 Udah Kaya juga cowok yang terlalu gampang dikontrol gitu Iya maksudnya gitu Kalian kan udah kenceng banget Bener gak? Kalian pikir-pikir Kurang lebih sih kayak gitu sih Minimal harus maan Tapi cowok gue bukan atlet ya Tapi Tapi cowok gue bukan atlet Tapi Mungkin lebih Abis ini nonton Ati-ati ngomong ya Gak punya instagram bro Makanya jadian Ya mau Kalo kan gak mau Waduh Desain sorti Berarti Sukanya tipe Ya jadi pesanyaan cowok Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana Sukanya cowok yang gampang dikontrol Di drive Atau pengennya Ada sosok laki yang Yang emang Alfa male juga Menyaingi Hmm Mi Lo kan Sudah punya Harusnya Alom karakternya Kalo gue sih Seimbang aja sih sebenernya Enggak Enggak harus yang gue selalu ngontrol Atau dia selalu ngontrol Sebenernya Yang imbang aja sih Kayak gitu Kalo Dua-duanya kayak gitu sih Gak bisa Tapi Sometimes gue pengen dia yang kayak gitu Jadi alfanya gitu Sometimes harus gue gitu Jadi gue harus Pinter-pinter menempatkan diri gue Gue udah dimana nih Jangan sampe Dengan Sisi gue yang seperti ini Dan sisinya dia Mungkin ada Mungkin Ada yang sisi Enggak Apa ya Ada yang dominannya juga Sama yang gak dominannya juga Dia juga harus Pinter-pinter menempatinnya Gitu Gak bisa kalo misalkan Dibilang gak dominan Gue suka banget Enggak juga Dibilang dia dominan Gue yang gak suka Juga-enggak juga Gitu Jadi dia begini nih Si itu Siapa? Iya si itu lah Si itu Si itu Si itu Oke Apa lagi go? Paling Udah sih Kira-kira Tips-tips nih buat Temen-temen yang mau Cewek Mau jadi atlet Gak harus basket Gak harus basket Coba Dari kalian ada Shout out Shout out Apa sih harus Berpegang teguh dengan apa Gitu Kalo dari gue sih Yang penting Pertama itu Pendidikan Walaupun lo mau jadi atlet Atau lo emang udah jadi atlet Kalo bagi gue sih Kita juga harus ada basic Di pendidikan kita juga Gitu loh Karena jadi atlet Juga harus pinter Setuju Jadi atlet juga harus Karena sekarang kan Atlet yang jago Belum tentu dia juga jago Untuk di interview Di media Wah ini udah bukti nih Bener Ini bisa ngomong nih Public speaking juga penting Iya Maka dari situ Kenapa kita bisa public speaking Karena ketika lo jadi atlet besar Lo pasti akan disorot oleh media Disitulah peran lo Lo akan dilihat Apakah lo Pinter Pinter dalam artian Public speaking itu sendiri Atau dalam artian Lo pintar untuk Menempatkan diri lo Ada dimana Jadi kalo bagi gue Lo mau jadi atlet Lo harus emang bener-bener Harus jadi atlet Yang jadi Dalam artian Lo kerja keras Lo latihan Supaya lo emang bener-bener Jadi atlet itu sendiri Jangan setengah-setengah Di sisi lain Lo juga harus Berpendidikan Berpendidikan Dalam artian Lo bisa kan Baca buku Lo dari basket Dari atlet apapun Pasti lo dapet beasiswa Itu kalo bisa juga Dimanfaatkan Dimanfaatkan Selama lo masih bisa dapet beasiswa Dari kerja keras lo Lo manfaatin S3 S3 Masa lo Komit ya Sama itu Dan jangan setengah-setengah Bener katanya Total ya Total Lo mau sukses Ya lo harus kerja keras Gak ada sukses yang diraih tanpa kerja keras Menurut gue sih itu Siap Kenapa gue Karena gak di dunia atlet aja Lo gak jadi atlet pun Lo jadi orang biasa pun Kalo lo gak punya kerja keras Ya lo gak akan jadi apa-apa Lo gak sampai ada di puncak Itu Puncak Jalan-jalan belok-belok Anak-anak buka tutup kan Bener banget itu That's it guys, thank you